Shalom Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang merasa sulit memahami konsep tentang tritunggal. Sementara itu ada beberapa orang yang merasa paham tentang tritunggal, tapi ternyata mereka sulit menjelaskannya. Nah, masalahnya adalah apakah konsep tritunggal itu memang sulit dipahami? Berikut kita akan menjelaskan tentang kajian tritunggal itu. Beberapa hal yang membuat konsep tritunggal sulit dipahami adalah Pertama, kadang banyak orang memahami pengertian satu sebagai satu yang absolut tunggal. Satu adalah satu pengertiannya. Dan yang kedua, karena kadang kita sudah memiliki pemahaman anti konsep tritunggal. Dan yang ketiga, terkadang kita tidak mau ambil pusing masalah doktrin agama. Yang terakhir, karena kadang kurangnya pengajaran akan konsep tritunggal yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya jika seseorang mau memahami doktrin tritunggal, Mereka juga harus membaca Alkitab dengan teliti dan cekma. Beberapa pertanyaan tentang tritunggal pasti akan terjawab melalui kita mendalami Alkitab. Nah, saat ini saya akan membahas tentang beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan tritunggal. Yang pertama, apakah sudah kosong karena Allah menjadi manusia? Jawabnya jelas tidak. Di dalam Matius pasal 3 ayat 15-17, itu dijelaskan tentang konsep tritunggal. Jadi, Yesus selesai di baptis, disitu ada roh kudus yang menyerupai burung mekrati, dan ada suara Bapak di surga. Jadi jelas surga tidak kosong karena Tuhan menjadi manusia di dunia ini. Yang kedua, ajaran tritunggal dikatakan bukan berasal dari Alkitab. Kalau kita melihat dari ayat di atas jelas, konsep tritunggal itu berasal dari ajaran Alkitab. Di dalam Allah yang Esa, terdapat tiga pribadi yang setara dan kekal, yaitu Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Itulah rahasia terbesar yang dapat diketahui manusia tentang diri Allah. Rahasia ini dapat kita ketahui oleh karena Allah sendiri yang menyatakannya dalam Alkitab, dan bukan hasil pemikiran manusia. Kita bisa melihat di dalam Matius pasal 28 ayat 19-20, disitu tentang pembaptisan, dikatakan bahwa baptislah mereka dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Dan kemudian kalau kita melihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 2, sebagai salam bekat pembuka dalam surat Rasul Petrus, dikatakan orang-orang yang dipilih sesuai rencana Allah Bapak kita, yang dikuduskan oleh Roh Kudus, supaya taat pada Yesus Kristus. Lalu dalam 2 Korintus 13 ayat 13, sebagai salam bekat penutup dalam surat Rasul Paulus, dikatakan kasih karunia Tuhan Yesus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyaktai kamu sekalian. Jadi disitu kita melihat ada tiga pribadi yang disebut. Dan pertanyaan berikutnya, yang seringkali banyak ditanyakan, satu tidak mungkin menjadi tiga. Orang Kristen memang menyembah Allah yang Esa. Jelas itu tertulis dalam Alkitab ulangan 6 ayat 4. Dikatakan seperti ini, Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu dalam 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah disini kita tahu bahwa bukan berarti satu tidak mungkin jadi tiga. Karena sebagaimana yang kita tahu selama ini, bahwa satu tidak absolub tunggal. Satu bisa juga berarti jamak, seperti air, udara, awan, api, angin, dan sebagainya. Bisakah kita menyebut satu air atau satu angin? Karena pada kenyataannya air atau angin itu satu, tetapi jamak atau banyak. Demikian juga Allah yang adalah roh. Roh itu seperti angin tidak terlihat, tetapi dapat dirasakan. Allah menyatakan dirinya kepada kita sebagai satu yang jamak. Jadi tidak perlu heran atau pusing kalau Allah menyatakan dirinya dalam konsep teritunggal atau konsep satu yang jamak. Lalu pertanyaan berikutnya adalah apakah Tuhan bisa mati? Tentu saja tidak bisa mati. Perlu diingat Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, sejati. Artinya ia merasa lapar, haus, tumbuh dari bayi sampai menjadi orang dewasa. Sebagai manusia jelas Yesus bisa mati, tetapi sebagai Tuhan tentu saja ia tidak bisa mati. Karena itu Yesus bangkit dari kematian. Karena memang Tuhan tidak mungkin mati. Yang mati adalah dirinya sebagai manusia. Jadi dari penjelasan ini semoga dapat membantu kita untuk memahami konsep teritunggal dengan mudah dan jelas. Ingatlah, doktrin ini ada bukan karena pemikiran manusia, tetapi karena Tuhan mau kita mengenal siapa dirinya sesungguhnya. Jadi, jangan buat yang mudah jadi sulit. Karena kita mau mencoba mengkonsepkan Tuhan menurut maunya kita sendiri. Terima kasih. Tuhan Yesus membekati.